Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, saya harap Anda semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Pernikahan Kokoh. Sebagaimana yang kita tahu di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, pernikahan dianggap menjadi sesuatu yang sudah jauh dari ideal. Apalagi dengan ada begitu banyak orang-orang yang kita kenal, misalkan artis-artis yang kita lihat awalnya memiliki pernikahan atau hari wedding ya, hari pernikahan yang begitu luar biasa tapi tidak lama kemudian bercerai. Ada juga orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak dengar beritanya, kita pikir pernikahannya baik-baik saja tapi ternyata akhirnya bercerai juga. Sampai ada guyonan orang yang bilang wah hanya si inilah satu-satunya andalanku. Karena yang lain sudah membuat jadi kecewa gitu ya. Karena kita yang melihat dari jauh menganggap wah mungkin kayaknya dia suami yang ideal, dia istri yang ideal, punya kekayaan, ketenaran, yang satu cakep, yang satu cantik. Tapi ternyata toh bercerai juga. Ada yang bilang wah lebih baik bercerai karena kalau enggak diselingkuhin. Wah saya sih lebih pilih lebih baik cerai aja daripada diselingkuhin, daripada di KDRT. Wah kayaknya kalau kita ngomongin soal pernikahan terutama di akhir zaman ini yang kita bisa bayangkan hanyalah hal-hal yang buruk. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan apakah memang Tuhan memiliki pemikiran yang demikian waktu dia menciptakan pernikahan. Kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ternyata Tuhan bilang pernikahan itu seharusnya bisa dinikmati. Pernikahan itu membawa kenikmatan yang sebetulnya sangat luar biasa. Saya mau bacakan di dalam firman Tuhan pengkotbah 9 ayat ke-9 berkata, Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Waduh memang hidup di dunia ini kan sementara ya semuanya akan berlalu, semuanya fana. Tapi firman Tuhan menarik tadi bilang nikmati. Dan bagaimana kita menikmatinya? Nikmatilah dengan hidup dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan suamimu. Karena itulah yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ternyata hidup dalam pernikahan, tadi ayatnya bilang itu menjadi bahagianmu. Terjemahan yang lain bilang pernikahan itu adalah satu kenikmatan yang merupakan upah dari Tuhan. Tapi sekali lagi ada begitu banyak pernikahan yang hancur. Kenapa ya? Apakah ada hal yang berubah dari dulu sampai sekarang sehingga sekarang banyak yang bercerai? Atau apa yang terjadi? Beberapa orang berpikir bahwa oh ya mungkin kalau dulu kan kita hidup lebih simple ya. Belum ada sosial media, belum ada kecanggihan teknologi. Mungkin mau selingkuh pun sulit ya dulu. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan media, teknologi, ada begitu banyak ya. Dibilangnya jalur-jalur menuju mantan katanya. Itu yang membuat seseorang bisa berselingkuh, tidak suka lagi sama istrinya atau suaminya. Apakah betul begitu? Tapi kalau saya lihat di dalam firman Tuhan, sebetulnya yang membuat sesuatu hancur itu bukan masalah. Masalah tidak membuat sesuatu hancur, masalah hanya datang untuk menguji. Apakah pernikahan yang dibuat itu adalah sesuatu yang dibuat dari dasar yang kokoh atau yang tidak. Kalau kita ingat ada menara miring pisah. Menara miring pisah kok bisa miring ya? Apakah karena badai? Ataukah ada hujan es yang turun? Apakah ada angin kencang yang mengenai? Apakah karena strukturnya terlalu tinggi atau seperti apa? Kalau kita lihat ada gedung-gedung lain yang lebih tinggi daripada menara pisah. Ada tempat-tempat lain yang terkena bencana alam lebih kuat daripada menara pisah. Tetapi kita lihat menara pisah itu bisa miring karena dasarnya memang tidak kokoh. Konon katanya dasarnya itu hanya beberapa meter saja. Jadi tidak bisa mempertahankan struktur yang kuat. Sekarang sudah diperkuat tapi dulu saya dengar sempat ada waktu tidak boleh ada orang lagi naik ke atasnya. Tidak bisa ada orang yang menikmati keindahan dari tower pisah. Karena mereka kalau naik malah makin miring takutnya rumbuh. Tapi kalau sebenarnya kita lihat kalau ada bangunan yang dasarnya kuat. Kita bandingkan misalkan dengan menara yang terkenal lain menara Eiffel atau yang di Dubai. Gedung yang sangat tinggi. Orang boleh datang ke sana banyak dan menikmati pemandangan dari atas. Karena memang dasarnya yang kokoh. Nah berbicara soal dasar Tuhan Yesus pernah cerita di dalam firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dia menjelaskan tentang dua macam dasar ini yang akhirnya diketahui hasilnya ketika badai besar datang. Matius 7 ayat 24 firman Tuhan berkata. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah terusakannya. Perhatikan firman Tuhan yang saya baru baca. Ada kesamaan dari rumah ini. Yang pertama dua-duanya itu dibilang seumpama orang yang mendengarkan firman. Dua-duanya dengar firman loh. Dua-duanya dengar perkataan Tuhan. Tapi yang menjadi beda satu melakukan yang satu lagi tidak melakukan. Yang melakukan hasilnya berbeda. Yang tidak melakukan menghadapi kehancuran. Jadi bukan hanya masalah kualitas firman yang kita dengar. Ada orang yang sudah dengar mungkin mengikuti kelas pernikahan. Dengar kotbah-kotbah tentang pernikahan. Tapi kalau saudara tidak melakukan apa yang firman Tuhan bilang. Fondasimu adalah fondasi yang mudah sekali untuk dihancurkan. Yang kedua saya lihat kesamaannya. Dua-dua rumah ini terkena bencana. Ada dibilang angin melanda, banjir datang, badai datang. Inilah realitas hidup. Di dalam setiap kehidupan kita tidak pernah ada pernikahan yang tidak terkena masalah. Selalu ada entah itu masalah ekonomi mungkin tiba-tiba pasangan kita sakit atau masalah misalkan di PHK dan hal-hal yang lainnya. Tetapi ingat masalah tidak membuat rumah jadi berantakan. Badai boleh datang tapi kalau fondasinya kokoh maka rumah itu akan terus bertahan. Kalau kita lihat pernikahan juga sama ketika dibangun di atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan jadi blueprint jadi kerangka dasar dari pembangunan rumah tangga kita. Maka rumah tangga pernikahan kita itu akan kokoh. Sayangnya banyak orang yang membangun rumah tangga di atas dasar-dasar yang salah. Beberapa di antaranya misalkan. Ada orang yang membangun rumah tangga karena ambisi pribadi. Ada yang bilang saya harus menikah karena kalau gak menikah gengsi dong. Jadi kita memaksakan diri di usia yang mungkin masih sangat muda, belum stabil, mau langsung menikah. Atau ada juga orang yang karena ambisi, karena gengsi ingin menikah dengan anaknya Anu. Siapa bapak ini, ibu ini yang terkenal. Padahal apa yang menjadi kriteria dari suami yang baik, istri yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat pernikahan jadi tidak kokoh. Ada juga orang yang menikah atas dasar perkataan orang tua atau tradisi. Wah kalau gak menikah dicap gak laku. Nanti kalau kamu gak menikah gak bisa kasih keturunan. Wah anak yang tidak berbakti sama orang tuanya. Atau misalkan kalau kita menikah kemudian ada perkataan dari orang-orang sekitar yang menentukan. Wah standarnya tuh harus seperti ini. Istri tidak boleh bekerja, suami harus bekerja banting tulang, suami tidak boleh menjaga anak dan lain-lain. Ini membuat pernikahan menjadi pernikahan yang tidak kokoh. Atau ada juga orang yang menikah karena perasaan sesaat. Yah mumpung ada yang maulah saya menikah. Kalau itulah fondasi dari pernikahan kita bertobatlah. Kalau Anda sudah terlanjur menikah dan Anda rasa pernikahanmu tidak bisa bertahan di dalam badai ini badai lagi datang. Percayalah tidak ada yang terlambat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan dan kita melakukannya. Percayalah bahwa pernikahan kita bisa diselamatkan dan bahkan bisa menjadi pernikahan yang kokoh. Saya lihat di dalam firman Tuhan Yesus memberikan rahasia pernikahan. Memang ada orang yang bilang kan Yesus gak menikah. Masa dia bisa memberitakan atau memberitahu tentang pernikahan. Oh Tuhan Yesus adalah Allah. Dia tahu karena Allah lah yang memulai pernikahan. Adam dan Hawa itu adalah rencana Tuhan dipersatukan. Karena itu Yesus sangat qualified. Sangat bisa memberikan arahan untuk bagaimana seharusnya pernikahan yang kokoh itu terlaksana. Nah kita akan lihat ada tiga hal yang saya temukan di dalam firman perkataan Tuhan Yesus tentang pernikahan. Ini rahasia diberikan ketika sebetulnya orang farisi datang untuk mencobai dia. Di dalam Matthew 19 ayat 3 firman Tuhan berkata. Maka datanglah orang-orang farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Awalnya memang Yesus ditantang atau dicobai oleh orang farisi. Tapi dari jawaban pertanyaan tersebut kita justru menemukan rahasia-rahasia bagaimana agar pernikahan kokoh. Yang pertama saya temukan pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang heteroseksual dan monogami. Heteroseksual artinya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Monogami artinya hanya pada satu orang saja. Jadi tidak ada tuh yang namanya poligami atau banyak istri banyak suami. Di dalam Matthew 19 ayat 4 Tuhan Yesus berkata. Jawab Yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia semenjak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Di zaman ini mungkin tidak aneh ya untuk membahas ayat ini. Karena memang ada negara-negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab ini sungguh relevan. Karena ternyata peraturan tentang pernikahan itu sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Harus antara pria, wanita dan hanya dengan satu pasang ini ya, satu orang saja. Menikah sekali untuk selamanya. Tidak ada tuh bilangnya pernikah boleh dengan dua, tiga orang atau banyak orang. Tidak, ternyata pernikahan yang kokoh itu harus dimulai dengan yang tepat yaitu heteroseksual dan monogami. Di dalam kehidupan kita sekarang dunia makin di luar pemikiran ya. Tetapi saya sempat dengar ada satu kesaksian yang diberikan oleh seorang bapak bernama Jonathan Tan. Beliau sebelumnya adalah seorang transgender yang sempat mengganti penampilannya seluruhnya sehingga menjadi seorang wanita. Bahkan dia juga pernah menikah dengan seorang pria. Sekarang beliau telah bertobat, berubah lagi menjadi seorang pria secara tampilan. Karena dalamnya itu kan tidak bisa diubah. Tuhan ciptakan jadi pria walaupun luarnya jadi wanita, dalamnya ya tetap pria. Secara kodrat dia diciptakan sebagai pria. Dan dia menceritakan bagaimana di dalam pernikahannya dia tidak pernah berbahagia sama sekali. Walaupun kelihatannya dan karena dia ditunjukkan fotonya cantik-cantik ya. Kita aja orang yang tidak tahu menganggap dia itu saya kira awalnya perempuan. Tapi ternyata beliau adalah seorang laki-laki cantik sekali. Keliatannya betul-betul sangat menarik. Tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah dia bilang identitas palsu. Pernikahan yang tidak sesuai dengan firman di luar kodrat Allah dan tidak bisa membahagiakan sama sekali. Hari ini saya tidak tahu kalau saudara punya kecenderungan untuk menyukai sesama jenis. Tapi percayalah bahwa ada penebusan di dalam Tuhan. Sesuatu yang saudara anggap salah itu ada karena dosa yang dilakukan oleh manusia dari Adam. Sehingga membuat apa yang kita rasakan itu rasanya berbeda dengan apa yang firman Tuhan tuliskan. Tapi kita perlu tahu itulah dosa dan ketika seseorang berdosa sama seperti dosa yang lain ya kita harus bertobat. Kesaksian dari Bapak Jonathan Tan ini sungguh menguatkan dan saya percaya kalau dia bisa diubahkan oleh roh kudus saudara juga bisa. Jadi yang pertama kalau pernikahan mau kokoh harus dilakukan heteroseksual dan monogami. Sementara yang kedua saya lihat di dalam firman pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang bersatu. Matthew 19 ayat 5 sampai 6a firman Tuhan katakan. Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa artinya satu daging? Satu dagingnya artinya menjadi bersatu. Saya ingat ada seorang pasangan kakek nenek yang sangat mencintai. Mereka terlihat lagi duduk di sebuah restoran cepat saji dan kayaknya kalau kita ngeliat adem banget ya. Kita lihat si kakek nenek ini makannya romantis sekali karena mereka share ya. Tidak punya makanan sendiri-sendiri tapi share sepiring berdua. Dan yang lebih dahsyatnya lagi si kakeknya ini gak makan bersama dengan si neneknya. Dia hanya ngeliatin neneknya sambil senyum-senyum sementara neneknya makan. Sesekali dia tersenyum ke neneknya dan tanya gimana makanannya enak. Lalu neneknya bilang iya enak. Karena penasaran seorang pemuda datengin tempat mereka berada dan dia tanya. Kakek nenek aduh romantis sekali kok makannya hampir nungguin gini. Aduh kakek punya konsep ladies first ya menyuruh neneknya makan duluan. Tapi tanpa diketahui ternyata si kakeknya bilang gini. Oh iya saya tuh nyuruh nenek duluan soalnya gigi palsunya cuma ada satu. Jadi saya harus tunggu dulu dia selesai makan dan sudah selesai baru saya bisa makan. Tentu ini adalah satu lelucon ya jokes. Tapi itulah konsep satu artinya satu itu bukan terpisah, bukan terbelah, bukan mau-maunya sendiri. Satu itu artinya ya bersatu mementingkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Seringkali kalau kita berbicara soal daging, daging itu maunya kepuasan tentang kita. Pemenuhan tentang kita, maunya saya, saya, saya. Tapi kalau kita punya pengertian bahwa dalam pernikahan harus terjadi persatuan. Persatuan dalam hal apa? Keputusan, dalam hal membuat punya satu suara, kepemilikan bahkan. Ada banyak orang yang ketika menikah kepemilikannya sekarang terpisah. Tapi itu bukan sesuatu yang disarankan atau tidak sesuatu yang akitabiah. Karena itu menimbulkan permasalahan seringkali di dalam rumah tangga. Sementara kalau kita lihat firman Tuhan bilang sebaiknya kalau menikah ya itu semua jadi satu. Karena Tuhan Yesus bilang kita suami akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah tadi dikatakan dia akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu daging. Ini artinya ada proses. Tidak bisa ketika kita menikah saat ini masuk catatan sipil diberkati kemudian langsung terjadi ya. Wah saya tahu nih bisa jadi bersatu sekarang. Enggak bersatu itu proses. Makanya ada yang bilang menikah itu sama seperti bunuh diri ya. Jadi kalau mau menikah pikir baik-baik ya untuk kita bisa bukan mementingkan ego kita. Tapi kita bisa berkorban satu dengan yang lain. Butuh proses, butuh usaha. Tetapi di dalam persatuan inilah kita memiliki pernikahan yang kokoh dan kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga pernikahan yang kokoh saya lihat dalam firman Tuhan dari apa yang dikatakan Yesus adalah pernikahan yang tunduk kepada Tuhan. Matius 6 ayat Matius pasalnya masih di pasal yang sama di ayat yang ke 6b dikatakan di sana. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ingat ada seorang ibu yang gak suka anjing sebetulnya. Tapi diberikan oleh ayahnya yang begitu dikasihinya dan ditulis dalam surat wasiat. Jadi ketika ayahnya gak ada ini anjing yang udah ikut lama sama ayahnya dikasihin sama dia. Akhirnya awalnya dengan terpaksa dia menerima. Tapi dia karena menghargai ayahnya dia rawat anjing ini dengan baik. Sampai akhirnya dia pun jatuh cinta sama anjing ini. Anjing ini begitu sayang sama dia. Apakah karena awalnya dia suka sama anjingnya? Enggak. Tapi dia menghargai pemberian ayahnya. Tentu kita menikah kalau di zaman sekarang sesuai dengan pilihan kita ya. Tapi seringkali perasaan yang kita miliki ketika kita menikah itu hilang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah kita menikah. Apalagi kalau sudah punya anak. Rasanya tuh yang kita rasakan waktu zaman pacaran itu hilang, sirna begitu saja. Dan ketika itu terjadi kita harus mengingatkan apa yang firman Tuhan bilang. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia itu termasuk saudara loh. Jadi tidak boleh juga karena keputusan kita, kita mau udah dengan mudah bercerai sama dia. Karena kalau kita menghargai Tuhan, tunduk sama perintah Tuhan. Kita tahu pemberian yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kita. Saya jadi ingat saya punya seorang teman orang India. Dan kita tahu India itu kan suka dijodohkan ya. Lalu dia bilang gini, kalau saya bandingkan budaya India dengan budaya Barat. Orang Barat itu menikah cepat karena menggebu-gebu panas ya. Setelah menikah jadi dingin dan akhirnya bercerai. Tapi kalau di India pernikahan yang dijodohkan biasa dimulai dingin. Tapi karena dia menghargai keluarganya, dia mengusahakan pernikahannya. Pernikahannya lama-lama jadi hangat. Sehingga banyak orang India yang tidak bercerai walaupun awalnya dijodohkan termasuk teman saya. Ada kebenarannya juga. Kalau kita benar-benar mengusahakan pernikahan. Kita menghargai pemberian Tuhan. Kita menghormati arahan, aturan Tuhan. Maka pernikahan itu akan bisa dipertahankan dengan baik. Dan menjadi pernikahan yang kokoh. Apa sih perintah Tuhan? Misalkan saya bacakan di Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Judulnya Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelak. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Di dalam kehidupan kita kita tahu ada kekurangan dari suami kita. Sehingga sulit rasanya mau menghormati dia. Atau istri kita yang mungkin bawel banyak menuntut. Kadang-kadang kita juga sulit untuk mengasihi dia. Tetapi saat kita melihat kekurangan suami dan istri kita. Tapi kita ingat bahwa itu pemberian Tuhan yang terbaik buat kita. Maka kita akan jaga baik-baik. Tidak ada kata salah pilih. Kalau Tuhan telah mengizinkan bagaimanapun caranya. Biarkan dia yang terus memberikan kekuatan. Untuk kita bisa membangun pernikahan yang kokoh. Hari ini saya berdoa buat saudara. Kalau saudara sedang ada di dalam masalah di dalam pernikahanmu. Percayalah bahwa rencana Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam pernikahan. Adalah supaya kita bisa enjoy, menikmati suami kita, istri kita di dunia yang fana ini. Karena itu merupakan upah kita, bagian kita. Dan ketika pernikahan kita kokoh. Kita memberikan teladan buat anak cucu kita. Maka anak cucu kita pun akan berbahagia di bumi ini. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyenangkan? Apakah mustahil? Tentu tidak. Karena itu belajar untuk mempraktekan firman. Dengar apa yang Tuhan katakan, sampaikan, lakukan. Bukan karena kita melihat suami kita atau istri kita. Tapi biarkan. Apa yang kita lakukan menjadi satu persembahan yang kita berikan sebagai penundukan diri kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya mau berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini kalau kami boleh merenungkan perkataan firmanmu. Firmanmu adalah firman yang iya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa engkau menginginkan pernikahan yang kudus yang terjadi di dalam keluarga kami menjadi pernikahan yang kami bisa nikmati. Kami berdoa Tuhan kalau seandainya ada pernikahan yang mulai goyah. Kiranya engkau yang menguatkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan engkau. Menuruti engkau. Biarkan kami diproses terus bersatu Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kami. Karena engkau lah yang mempersatukan kami. Kami berdoa Tuhan untuk mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan tentang identitasnya. Kami percaya Tuhan engkau sendiri yang akan menunjukkan dirimu. Sehingga mereka tidak mengambil jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi biarkan mereka bisa juga menemukan kebahagiaan di dalam engkau. Karena kami percaya engkau tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Berkati setiap pernikahan kami. Biarkan di dalam pernikahan ini namamu yang dipermuliakan. Dan biarkan lewat pernikahan kami ada keturunan ilahi yang dilahirkan. Yang memuliakan engkau. Terima kasih Tuhan. Matraikan firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati.